Musik Sekretaris daerah Aceh Takollah memberikan pembekalan kepada 38.984 orang tenaga kesehatan terkait gerakan nakes Aceh cegah COVID-19 atau disingkat GECAR yang digagas pemerintah Aceh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pembekalan dilakukan Takollah melalui video konferensi yang diikuti para peserta yang terdiri dari dinas kesehatan dan tenaga medis seluruh kabupaten kota. Pembekalan akan berlangsung selama dua hari dimulai hari ini Senin 26 Oktober hingga selesai besok. Takollah menjelaskan gerakan nakes Aceh cegah COVID-19 akan digenjarkan selama 10 hari mulai tanggal 1 hingga 10 November 2020 mendatang. Selama kurun waktu itu seluruh masyarakat Aceh yang mengalami gejala COVID-19 maupun yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 secara serentak diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Dalam kurun waktu 10 hari itu juga nantinya para tenaga kesehatan di setiap daerah diminta mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi kemudian melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat. Kepada mereka nantinya para tenaga kesehatan akan memberikan konsultasi mengenai COVID-19. Seluruh tenaga kesehatan di Aceh yang berjumlah 38.984 orang adalah ujung tombak dalam aksi ini. Takollah berharap semua ikut berpartisipasi agar penyebaran virus ini benar-benar dapat diputuskan. Sementara itu Takollah juga memintar spesialis saraf, Dr. Dr. Syahrul untuk memberikan materi berisi penjelasan tentang COVID-19 serta pedoman penanganannya. Dr. Dr. Syahrul dalam penjelasannya mengatakan ada tujuh langkah yang akan menjadi tugas para tenaga kesehatan dalam menyukseskan gerakan tersebut. Pertama, melakukan pencatatan terhadap warga yang bergejala COVID-19 serta warga yang memiliki rewayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Kedua, petugas akan mengarahkan serta membantu memfasilitasi mereka untuk melakukan isolasi baik di rumah pribadi maupun di fasilitas khusus yang disediakan. Ketiga, para nakes akan memantau perkembangan dari warga yang melakukan isolasi. Selanjutnya, para nakes juga akan memfasilitasi terkait kebutuhan logistik warga yang melakukan isolasi. Dan tak hanya itu, para nakes juga akan membantu mencegah peredaran informasi HOAX di kelangan masyarakat termasuk menyediakan informasi resmi bagi mereka. Terakhir, para nakes akan selalu mengarahkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan, kata Dr. Syahrul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!